Pakau gogola, bucah-bucah betul bala Yuhuuu, semangat larinya kawan Kami sudah siap menjelajahi alam pulau tiga nih Cihui, terjun bebas di laut memang menyenangkan loh Tenang, kawan di rumah jangan khawatir Kalau soal berenang sih tidak usah diragukan lagi Kami ini para juaranya Laut kerminan biru ke hijauan ini sudah biasa kami selami Saatnya mulai perburuan nih kawan Jat! Jangan lupa bawa senjata cita Yap, jaring! Ini senjata paling cepat untuk menangkap sotong Selain mudah dibawanya di dalam air Dengan menggunakan alat ini Lebih mudah pula untuk menangkapnya Nah ini dia nih Hewan lusyu yang kumaksud kawan Yap, sotong batu Sotong merupakan hewan laut yang aktif di malam hari Karena ini adanya di kerambah Jadi kita lebih mudah menemukannya Disebut sotong batu Karena corak pada tubuhnya menyerupai batu Ketika sedang diam Sotong batu akan menyamar seperti batu di dasar laut Hewan bertubuh gempal ini sangat sensitif Jika merasa terancam atau terganggu Ia akan mengeluarkan senjatanya berupa tinta hitam Yang terdapat dalam tubuhnya Wow, hati-hati kawan Si sotong mulai menyerang tuh Ia mulai menembakkan tintanya Cairan ini dikeluarkan dari kantung Yang terletak di antara insang Selain untuk melindungi dirinya Tinta hitam ini memiliki banyak manfaat loh Salah satunya bisa dijadikan bahan makanan Dan memiliki kasiat yang baik untuk tubuh Karena mengandung zat besi Hirosa panik jika sotong menembakkan cairan hitamnya ini Karena tinta akan larut bersama air dalam waktu beberapa menit Setelah itu, kita sudah bisa menangkapnya lagi Ayo, kita harus bergerak cepat nih Dengan bekerja sama Kita akan lebih mudah untuk menangkap sotongnya Saatnya jepit dengan kayunya Saatnya jepit dengan kayunya Maukah kalian ada bagian tubuh sotong yang akan kami ambil? Bukan, bukan dagingnya loh Melainkan cangkang yang terdapat di dalam tubuh si hewan lonak ini Unik kan? Membedahnya mudah sekali Kuliki bagian punggung sotong Kemudian angkat deh cangkangnya Nah, yang kita dapatkan ini Beratnya sekitar 2 hingga 3 kilogram loh Tunggu ulang Aku ini semua nih Ahmad, Ahmad Kamu ini ada-ada aja Kawan, maklumin ya temanku si Ahmad ini Selera humornya suka tinggi Jadi suka sekali melucu Nah, sekarang tinggal jemur cangkang sotong yang masih basah Lalu ambil yang kering Ayo, saatnya kita bawa ke bibi Kawan, disini beberapa masyarakat bekerja mengolah kobra Bahan utamanya adalah kelapa yang dikupas Kemudian dipotong dan diasapi hingga mengering Kobra merupakan bahan baku pembuatan minyak kelapa Tauan, cangkang sotong yang kami bawa tadi Akan digunakan untuk membuat bedak Ahmad dan Hafizah rajin banget ya Baguslah Setidaknya tenaga kalian bisa membantu meningkatkan pekerjaan bibi Oh iya kawan Pada zaman dahulu kala Wanita di desa kami Biasa menggunakan bedak dari bahan alami Yang terbuat dari cangkang sotong Pada bagian dalam cangkang Terdapat zat kapur Yang bisa dijadikan bedak Krok saja seperti ini Maka zat kapur pada cangkang sotong Akan rontok menjadi bubuk Lah inilah cukup Anda sini saya bantu ya Sip lah Gun Supaya menghasilkan bubuk halus Kita ayak dulu ya kawan Caranya sama seperti mengayak tepung Bubuk halus inilah Yang nantinya akan digunakan sebagai bedak kawan Kata nenek Bubuk bedak tradisional ini Juga bermanfaat untuk mengecilkan pori-pori wajah Sehingga kulit menjadi halus dan awet muda Biasanya bedak cangkang sotong Dicampur menggunakan air Ayo kita coba dulu bedaknya Sebelum Bibi bawa pulang nih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekarang saatnya membantu ibu sambil bertualang yuk Tentunya membantu ibu dengan cara ini Akan rasa lebih asik dong Lang itu rambut sini banyak Pokoknya sakit lang Ini kembar Sang tu cari sang Lang tu lang kulak di lang Mat Tidak sang Si anaknya lang Gun kajak kejungkang ya Asalkan gak ada opak Punyok Sudah siap terjun bebas nih Iya Kami mau mencari cendawan untuk ibuku Kami biasa menyebutnya kulat Kulat atau cendawan laut Merupakan jamur yang tumbuh di dasar laut Biasanya ia hidup di permukaan pasir kawan Kami biasa memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari Kebetulan di laut kami ada banyak kulat yang hidup Ayo kumpulkan kulatnya Ambil yang banyak ya Loh loh si igun mabuk laut tuh Jika tiduran di atas sampan Memang mudah mabuk Karena sampan akan terus bergoyang Mengikuti gelombang laut Kemudian membuat kepala pusing Akibatnya mual deh Kepala pusing Dulu saat menemani bapak memancing di laut Aku pernah mengalami mabuk seperti igun Bapak langsung menyuruhku minum air laut Setelah itu mual pun hilang Rasa asin pada air laut Bisa menghilangkan mual pada perut kita Tapi jangan kebanyakan ya Hanya sedikit saja Psst Kami punya rencana jahil lagi nih untuk si igun Kena lagi deh kamu gun Eh jangan marah dulu ya Kami lakukan ini untuk mengalihkan rasa mabukmu kok Waduh gara-gara pakai baju basah Si igun jadi kedinginan tuh kawan Kasian dia Bisa masuk angin nanti Maafkan kami ya gun Sebagai sahabatnya Kami harus cari sesuatu untuk mencegahnya nih Nah menurut bapakku Cengke bisa membantu menghangatkan tubuh Dan mencegah masuk angin Hei benda beja Ambil cengke Loh minta izin Salah ambik pula Ambil itu yang merah-merah Bukan yang hijau Gara-gara ambil cengke tanpa izin ke pemiliknya Jadi kena hukuman deh Aduh Kami dihukum harus bantu paman ini memetik cengkehnya Ya sudah Nah apalah Toh memang kami yang salah Tuh emi amiga khas Berhenti om Gun gun Kawan Selain kaya akan isi lautnya Polo tiga memiliki kekayaan lainnya di daratan Salah satunya Cengkeh abon yang punya warna unik Cirinya berwarna merah apabila sudah matang Harga per kilonya Rp110.000 yang sudah kering Mahal ya Kalau bicara soal rasanya sih Sudah tidak diragukan lagi Pedasnya lebih tajam loh dari cengkeh biasa Kalau igun makan cengkeh ini Sudah pasti dalam tubuhnya akan terasa lebih hangat Tugas belum selesai nih Tugas belum selesai nih Tugas belum selesai nih Kami harus antar cengkeh basa ini ke tempat penjemuran Lain kali aku tidak mau mengulangi kesalahan lagi deh Suwer deh Janji Matai, Matai Kami dia kena suruh abang buat cengkeh Oh ya ke, makasih lah Matai, bolehlah kami minta cengkeh keren sikit Untuk apa? Ini kawan kami juga menganggapkan bodohan Kami tulah Oh ya lah, ambillah Yang ini ke Matai Ya Makasih lah Matai Tak cukup gak terang Tak cukup gak lah untuk igun Baiklah, tugas kita sudah selesai nih Ayo kawan, lanjutkan petualangan Saatnya bantu igun menghangatkan tubuhnya nih Kalau dari luar Pastinya igun tidak kedinginan lagi Karena bajunya sudah kering Tapi bagian dalam tubuhnya Pasti masih dingin Punya dulu cengkeh keringnya ya gun Aku ingat Bu Guru pernah bilang Cengkeh mengandung minyak atsiri Yang bisa menghangatkan Dan membantu mengeluarkan angin Sehingga Menurut organisasi kesehatan dunia Cengkeh termasuk tanaman obat Paling banyak dipakai di dunia Semoga saja bisa membantu Mencegahmu dari masuk angin Ayo Lanjutkan tujuan utama kita Untuk menemui ibu Pasti sudah lama sekali Beliau menunggu kita Supaya penasarannya igun hilang Ayo kita temani ambil buahnya Buah ukam adalah buah dari tumbuhan liar Kita bisa menemuinya di hutan Ataupun di perkebunan Warnanya sangat menarik Kalau sudah matang Akan merah seperti ini Makanya igun merasa tergoda Ketika melihatnya Soal rasa sih Kita lihat saja nanti Ketika si igun makan Cepatlah amirah kan Cepatlah amirah kan Anak kembang Ayo aku ni Wai Amirah sabudah Kita suruh sini ya Ayo 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 Ketika melakukan Pasti si Gun penasaran nih. Ayo, tidak usah ragu-ragu. Coba sekarang. Eng, ing, eng. Kamu kena jebakan lagi, Gun. Maafkan keusilan kami ya. Baiklah, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Wah, betul. Ternyata ibu sudah terlalu lama menunggu. Ibu sudah terlalu lama menunggu. Ibu sudah terlalu lama. Ibu sudah terlalu lama. Ibu sudah terlalu lama menunggu. Terima kasih. Bisa dibilang, kulat merupakan spons tradisional. Lihat tuh, panci yang tadinya berkerak karena hamus, perlahan menjadi king flong lagi. Bahkan tidak perlu menggunakan sabun untuk menghilangkannya. Kawan, tetap semangat bersuangan menjelajahi alam bumi pertiwi ya. Tapi jangan lupa belajar dan membantu orang tua. Karena itu merupakan tugas kita sebagai penerus bangsa yang baik. Salam cinta negeri dari kami anak pulau di ujung utara Indonesia. Dadah!